What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Jadi gue ingin share video keseruan hari ini aja, jadi gue tadi pagi sempet ngejar Donovan Mitchell dulu untuk menetap tangan, jadi kemana ada yang DM gue juga bilang lu ngapain nulis-nulis My Boy kalau lu gak kenal sama Donovan Mitchell, jadi tapi gak gue bales DMnya cuma gue mau sharing aja ya ada yang DM seperti itu, jadi gue hari ini ngejar Donovan Mitchell dulu untuk menetap tangan sebelum gue nonton NBA All Star, kalau begitu guys gue ada video pas ngejar dan juga pas ngejar Donovan Mitchell dan juga interview sedikit, tapi gue gak nanya, bukan gue nanya sih, orang lain yang nanya, tapi ada Russell Westbrook, ada Joel Embi, ada Yanis yang bawa adik-adiknya juga, dan ada Karl Anthony Towns, kalau begitu kita lihat dulu interviewnya I wish I could bring my own picture man It's alright, it's fine Let's go guys Can you put to Rocky? Yeah Donovan, can I get a fit? Come on guys Sorry guys Sorry guys I'm sorry No I'm not Sorry Slip a lot because this weekend I was getting too much, you know, like I said, sit in my bed and get ready for the second part of the season Which is actually only 30 games Happy with the numbers and the minutes and things like that? Yeah, I mean, you can't complain, I'm just happy to be here, you can't complain about nothing I had the best seat to the house for probably one of the best sporting events in the world, so, you know, I'm very fortunate Karl, no extra nerve, it didn't seem like to start the game at all? No, I knew Jeff Teague told me coming in, he said, you know, if you shoot a jump for your first shot, you're probably gonna shoot it way off right or you're gonna shoot an air ball So I didn't like Jeff telling me that, so I made sure I found the deepest part three I could shoot and I made it, so I'll talk to him about that on Wednesday Did the change in format affect the game? Did you like it? I mean, a lot of things change in the play of the game, so a lot of those that we won, we don't get the benefits of that Yeah, wait, 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 before we start, we're gonna have some family time now, this is it Janis, can you just talk about having your baby? Hmm, just in a Spain town with my family, um, and the first, uh, taking pictures, taking pictures with Cardi B? Who with? Cuevo? Who was that? Cuevo and, uh, Migos, that was my highlight, taking pictures with Migos, right? Haha Itulah beberapa cuplikan interview hari ini, dan tadi yang lucu, Janis yang meladukin adiknya itu dengan foto dengan Cardi B? Bah, adiknya fotonya dengan Cuevo dan Migos Menurut gua game All Star kali ini seru banget, dan para pemain mainnya serius Kalau lu bisa liat dari Janis tadi melakukan block, dan juga defense terakhir yang dilakukan oleh KD dan juga Lebron James Ini adalah sebuah game yang sangat serius dan kompetitif Jadi ini bagus banget untuk kedepannya, jadi para pemain ini sebenernya udah happy banget dengan sistem drafting ini Mereka udah mengakuinya, karena ini lebih kayak pick up game, dan ini gengsinya lebih tinggi, karena mereka ingin bikin happy captainnya Dan yang satu sih, kalau gua denger-dengar dari para pemain ini, tahun depan mereka sangat harapkan drafting itu di TV, di live Jadi biar para fans juga bisa tau sistem draftingnya para captain itu gimana, dan strateginya mereka milih-milih pemain itu gimana Dan para pemain yang dipilih terakhir, seperti Al Horford dan juga Marcus Allers, mereka juga udah don, udah gak masalah Udah don main banget, kayak gak apa kok, kita juga gak masalah dipilih pelain terakhir, tapi gak sebuah tim pasti ada yang dipilih paling terakhir Gak mungkin semua dipilih paling pertama, jadi gua juga mengharapkan sih ide dari para pemain ini di iakan oleh Adam Silver Karena Adam Silver pun sepertinya orangnya cukup berani ya mengambil ide-ide Seperti tadi gua ngakuin sih, opening bersama Kevin Hart itu inovasi yang baru, itu inovatif banget idenya Gua bilang dengan dia mengintroduce pemain, dan setelah dia sebutin namanya, dia bikin jokes untuk pemain itu Itu sangat menghibur banget, gua suka banget itu, dan juga tadi halftime show-nya Pharrell dan Andy Hardy itu juga keren banget Ada classic song-nya juga tadi, jadi overall sih gua puas banget dengan NBA All Star Weekend Jadi itu aja video gua hari ini, emasih lumayan basic yang gua omongin Tapi bagi kalian yang mau sharing opini kalian tentang NBA All Star Weekend juga boleh aja langsung di bawah Dan jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk comment, jangan lupa untuk subscribe, and thank you guys for watching, and...